Kita beralih kempermasi lain, Sedara Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Antikong bekerja ekstra untuk mewaspadai penyelundupan daging ilegal serta penyakit mulut dan kuku. Pekawasan dan patroli di jalur perbatasan karantina libatkan Satgas Pantas RI Malaysia. Kecamatan Antikong dan Sekayang dipastikan aman dari penyakit mulut dan kuku. Meskipun aman pengawasan ditingkatkan terutama antisipasi masuknya daging ilegal dari luar. Kasih wasda karantina pertanian antikong noval Isna ini mengatakan selama pandemi COVID-19 pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang bawaan pelintas batas terus dilakukan. Khusus jalur tidak resmi patroli gabungan melibatkan pasukan pengaman perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Sasaran patroli semua kegiatan keluar masuk orang dan barang guna mengantisipasi semua kemungkinan termasuk tindakan ilegal dan penyelundupan. Masa pandemi COVID-19 terlepas dari bukanya border antikong masih tetap melakukan tindakan pengawasan baik di jalur-jalur tidak resmi maupun di PLBN antikong. Sementara ini untuk lalu lintas di PLBN antikong terkait pembukaan border masih sedang ataupun biasa-biasa saja terkait dengan lalu lintas orang yang akan berobat dan kepulangan TKI ataupun PMI yang dari Malaysia tersebut. Kasih wasda karantina pertanian antikong noval Isna ini mengatakan pasca dibuka nyemper border Malaysia 1 April lalu tentu menambah kerawanan penyelundupan baik di pintu resmi dan jalur tidak resmi. Upaya pencegah penyelundupan produk hewan dari luar pengawasan dan pemeriksaan barang di PLBN antikong di Perketal. Terima kasih.